Halo guys, ini dia Daihatsu Taruna Nah ini tipe FCX Nah ini jika bakalnya Toyota Rush sama Daihatsu Terios nih Jadi ini generasi pertamanya ya Itu Daihatsu Taruna sebutannya Cuman di generasi pertama ini belum ada kembaranya Yaitu Toyota Rush Tapi begitu generasi setelahnya Yaitu generasi kedua Dia udah ada kembaranya nih Rush sama Terios Nah Taruna ini dia masih lengkap nih Ada versi short wheelbase dan low wheelbase Cuman yang versi long wheelbase ini langka ya Ini keluarnya tahun 2003 dan udah ada facelift Jadi ini mesinnya udah injeksi ya Untuk harganya dia 72 juta ya Nego Pajaknya 1,2 juta plat dari Bandung Ini dia tahun 2003 ya Dan ada di mobil 88 Soekarno-Hatta Untuk otaknya bisa cek di description Headline-nya sama ya Dia udah modern Dia juga kristal multi-reflector Halogen Ini gak ada modern ya Halogen multi-reflector Ini gilangnya tipis Krimnya 3 belah Di kiri kanan dia tebal ya Dan juga dia ada Add-on bagian depan tuh Yang warnanya 2-tone ya Jadi ini 2-tone nih Black blue sama silver Disini dia udah ada facelift Dia kristal multi-reflector Jadi ini warnanya 2-tone nih Taruna yang FGX Yaitu kombinasi biru sama warna silver Untuk velgnya dia pake ban ini ya Pake ban Brickstone B390 Bannya 15 inci nih Profit bannya 205-65-R15 Kayak gini Ini gasennya defender Ada yang mentaruna bagian sini Dia spionnya krum Cuma belum barasan di spion Antena dia masih moda tarik Di gada roof rail Cirekas SUV ya Halo disini dia krum Moda cungkil ya Kita lihat ke dalam Untuk door trim ini bahannya Fabric kayak gini Dia fabric Tuasnya warna hitam Dan ini mirip kayak Kijang Kapso banget nih Ya porrindonya 4 sisi Auto cuma sisi driver Lengkap dengan window lock Tapi gak ada central lock Jadi mesti garis ini nih Kalau mengunci Di bawah cuma ada speaker aja Sama twitter Pengaturan joknya manual Disini cuma ada pengaturan Nikline ini Sama sliding aja Nih Dan disini ada Tosu membuka tanky Nah ini ada transmisi manual Tiga pedal Disini juga ada Tosu membuka kap mesin Dia sudah atik mirror Canggihnya lagi Sudah atik track loh Mantap ya Tarun lah Dari kasi atik track Ini gak ada Dua demi tombol Ada kisi AC Banda supportnya Hard plastic Kunci juga masih Kunci besi biasa nih Kayak gini Tapi alarmnya udah standar ya Ini alarmnya kayak gini Yuk sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Kita start up ya Kondisi pintu terbuka Nah ini Kayak gini Nah nih Kayak gini nih Nah tuh Kayak gini ya Surum mesinnya ini kita gas dikit Biar gak terlalu monggo Nah ini kayak gini Dia juga belum ada jarum iluminasi ya Dia masih ember Disini cuma ada odometer sama trip Jarumnya masih standar banget ya Kayak gini Ada Tuas rem tangan Hasil juga ngikutin mobil jadul nih Kayak gini nih Dia maldanya pencet Setir maldanya kayak gini Empat palang Kayak gini klasonnya Disini tuas headlamp Flocklamp tapi masih terpisah Saklarnya Disini belum ada airbag juga Pengaturan setir disini Masih fix ya Belum ada tilt Yang dikiri juga tuas wiper nya Juga intermittent Wiper belakang Dia terpisah Ini saklar wiper belakang disini Ini buat saklar foglamp Terpisah Serta ada Indicator alarm Bagian situ Untuk T-driver disini Gak ada hand grip Sun visor Cuma ada card holder aja Ini gak ada Lampak kabin nih Dia individual Kayak gini Oh ini buat Full ya Untuk sepeng tengah Dia masih fix Ada 2 box PC AC Ada laci penyimpanan Dan AC nya Simple banget nih Bahkan seperas Yang generasi setelahnya Dia AC nya sama banget nih Cuma ada Pakatan speed fan dan suhu Dan belum ada Pakatan super sama sekali ya Sampai sekarang juga gak ada Tapi AC nya masih dingin banget loh Ini saya nyari Masih dingin banget loh Head unit kayak gini Cuma ini udah diganti ya Diganti yang Ada yang punya SP sama SD card Pake lenser Disini ada Storage Sama yang juga nih Ada asbak Sama socket lighter nih Kayak gini Ada laci penyimpanan juga Untuk transmisi Manual 5 speed Kayak gini nih Manual nya nih Tuh Power brake disini Mechanical Ada laci penyimpanan Ini gak sama Ini ada storage Jok aslinya kayak gini nih Fabric Warnanya tuh Hitam ya Sama silver Kayak gini Nih Disini juga Speed pad nya Disitu fix Hydra disini fix Sun visor Masih polos ya Belum ada vanity mirror Belum ada airbag Sama sekali Laci disini Dia standar Blum self opening Serta nilai out dari dot rim nya Yuk kita ke belakang ya Yuk kita ke belakang Di baris kedua Sama nih Untuk dot rim Bahannya Fabric ya Sama kayak Di depan Door handle nya Warna standar Ini polo rino nya Kayak tempelan ya Kayak gini Di bawah tapi Gak ada apa-apa nih Gak ada speaker Untuk di baris kedua Gak terlalu lega ya Taruna ini Nah kayak gini Spacenya ada 5 jari Di sisi driver Dia ada CP pocket ya Begitupun di sisi penumpahan-numpahan juga Ini penggerak belakang Cuman tangan nya Gak tinggi Gak terlalu tinggi Ini tadi bisa sliding Serta nilai out dari The sport dan dot rim Dari Hatsu Taruna Yang tahun 2003 Yang facelift Disini tetap ada Double blower Kayak gini Ini ada 3 buah speed fan Dan 3 buah kisi AC Masing-masing Yang gede bakal disini Model fix Di sini gak ada seatbelt Tapi headrest Dia adjustable ya Dodon nya kayak gini Pipatan 40-60 Kursi tetap bisa sliding ya Ini sliding Yang paling maju Itu segini Tapi spesiesnya terbatas Untuk hydrome baris kedua Oke sih Gak terlalu Spesifit ambet lah Oke Yuk kita ke bagasi belakang Sebelum kita coba Kursi baris ketiga Disini juga ada Teggi bensin Remix ya Atau super tete Rem belakang disitu Dia terlalu mas Tapi rem belakang Kayak gini nih Nah Itu kayak kombinasi nih Kalau yang disini Disini dia tuh Mika kayak gini Nah dibawah dia cuma ada lampusan aja nih Sama Refekta Disitu ada lampu mundur Nah ini Cirkas Taruna ya Sampai generasi kedua nih Dia tuh Basrapnya kayak konde banget nih Kayak gini Ini cuma kita Bisa buka bagasi ya Ini karena lagi hujan nih Kita tunggu aja ya A few moments later Nah untuk bagasinya disini ya Nih kayak Rask generasi kedua juga nih Cuma spesinya terbatas banget nih ya Karena juga ada kursi belakang tuh Nah ini bisa belakangnya nih Setelah overall Dari Hatsu Taruna yang generasi pertama Ini yang festive tahun 2003 ya Di belakang situ ada rewiper Jumah dari divlogger Ada apa spoiler juga ya Cuma gak ada handstop lamp Nah yuk kita coba Duduk di baris ketiganya Kita sini ya Ini karena hujan juga kita Lebih enak kalau sini nih Biar gak MA masuk angin Nah disini pelipatannya kayak gini Nah nih Ya Ini step pertama Untuk step keduanya di bawah Nah nih Oh dia yang tersambal ya Jadi sekali lipat Karena disini gak ada pengacanya nih Yuk sekarang coba kita ke baris ketiga Nah kayak gini Nah untuk kursi baris ketiga ini Nah ini kalau misalkan direbakan Ya sebenarnya tempatnya Space buat duduk di baris ketiga ini Nah kalau saya adaikan di Tegakin dikit Oke sih Ini lumayan Gak terlalu sepit-sepit amat Posisi duduk gak begitu jongkok Disini juga ada Cup holder Laci penyimpanan sama speaker Di belakang tetap ada hand grip Pada fix Ada lampu kabin ya Bagian belakang sini Serta disini juga sama Untuk headroom baris ketiga ini Agak terbatas sih Buat orang dewasa Kayak saya nih 178 cm Ini juga dia headrest nya Gistable Dodo nya pelipatan tapi fix ya Gak bisa separuh-separuh nih Tapi kalau di generasi kedua Terus tetap ada ini ya Tetap ada kursi belakang nih Gak kayak Sunder kembarnya Rush yang Cuma buat 5 seater Yuk kita head ke depan Nah ini mau bunga hujan Udah di atap Nah ini sisi penumpang-numpangnya Kayak gini ya Pengaturan joknya Disini ada pengaturan Clining sama sliding nih Tuh Nah ini serta Layout dari dashboardnya Secara overall Dari penumpang-numpang Nih taruh na Untuk mesin nya Karena nya facelift Dia tuh Udah ejeksi ya Nih Dia tuh 1500 cc pas silinder Sela IFI juga Tenangganya dia 98 hp ya Jadi beda dikit Sama yang Yang mesin kaburator Torsi nya sama sih 127 Nm Ini dong mesin Sudah dicat ya Kayak gini Nyakinya disini Untuk kabusnya sama ya Dia sudah dicat Tapi belum ada perdamnya Ini gantan nya Penggerak roda belakang Oke demikian Video saya menaik Daihatsu Taruna Generasi pertama Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video saya berikutnya